oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman analis syariah jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal bagaimana cara ben graham dalam menerapkan margin of safety dalam nilai intrinsik nah teman-teman sebelum kita memulai videonya, bagi yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan sempatkan share video ini ke berbagai sosial media oke teman-teman, jadi ini adalah video lanjutan sebenarnya dari beberapa video sebelumnya soal kalkulator nilai intrinsik ben graham oleh analis.co.id buat teman-teman yang mau mendapatkan ini, kita sampaikan silahkan masuk di kalkulator jadi alamatnya ini teman-teman kalkulator.analis.co.id jadi teman-teman silahkan masuk di sini dan silahkan langsung dibuka oke ini dia tampilan landing page-nya teman-teman jadi buat teman-teman yang baru bergabung baru berkunjung seperti ini tampilan web-nya buat yang mau mendapatkan kalkulator nilai intrinsik saham oleh ben graham dan 35 rasio keuangan plus kalau misalnya bergabung sebelum tanggal 7 April maka akan ada hadiah dari apa namanya ini adalah hadiah yang akan teman-teman dapatkan jadi ini sebenarnya berbayar harganya kurang lebih Rp499.000 kalau teman-teman bergabung sebelum 7 April maka ini akan kita berikan bonus berupa 40 plus video premium analisa saham jadi seperti itu teman-teman oke kita lanjut saja jadi kalkulator nilai intrinsik ini sudah kita bahas berkali-kali teman-teman mulai dari cara penggunaannya jadi ini ada dua versi ya dua versi ini sebenarnya kalau teman-teman mau melihat hasil dari margin of safety yang berbeda misalnya target margin of safety nya 10% ini 15% maka ini diisi kolomnya berdua dan ada penyesuaian penyesuaian kalau yang ini murni di kolom yang sebelah sini termasuk hasilnya yang disini teman-teman ini murni menggunakan kalkulator apa namanya rumus nilai intrinsik versi Ben Graham formula versi revisi 1974 jadi karena apa namanya nilai intrinsik ini direvisi oleh Ben Graham yang kedua kalinya di tahun 1974 nah itu yang kita pakai di kolom ini hanya saja pengisiannya teman-teman cukup isi di kolom yang berwarna agak kuningan seperti ini sedangkan yang warna hijau ini teman-teman tidak perlu isi jadi yang warna kuning-kuning seperti ini teman-teman isi termasuk yang ini laba bersih 10 tahun terakhir nah itu yang teman-teman isi termasuk yang ini nilai PBV nya di 5 tahun terakhir kalau mau menggunakan di kolom ini kalau misalnya tidak mau menggunakan karena ini tambahan dari saya bukan dari rumus Ben Graham sendiri kalau rumus Ben Graham itu hanya mencakup di bagian ini teman-teman dan ini juga oke sesuai dengan judulnya kalkulator nilai intrinsik ini buat teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasannya saya ulang kembali kalau yang mau mendapatkan ini silahkan masuk ke kalkulator.analys.co.com silahkan lihat ketentuannya disini oke kita lanjutkan jadi bagaimana sih cara Ben Graham mengaplikasikan nilai intrinsik ini jadi kita ilustrasikan jika misalnya Ben Graham ini telah mengetahui bahwa nilai intrinsik saham itu ABCD itu adalah 162 dolar nah di kolom manakah itu Ben Graham nilai intrinsik Ben Graham itu misalnya di harga 2700 misalnya kalau harga Astra saham Astra saat ini di 8000 ternyata nilai intrinsiknya di 2752 maka jika misalnya dia telah mengetahui nah itu tadi di harga 2000-an tadi kalau misalnya contoh ini harga saham ABCD 162 dolar perlembarnya yang jauh yang jauh di bawah harga sahamnya di pasar yaitu misalnya harganya di pasar itu dijual di 192 dolar sedangkan dari menggunakan kalkulator nilai intrinsik ini misalnya kita tahu harganya hanya 162 nilai intrinsiknya maka kalau misalnya dia menerapkan dengan diskon margin of safety nya itu 20% untuk target harga pembelian di harga 130 jadi ini nilai intrinsiknya 162 ini harga pasarnya tapi harga diskonnya dari yang lebih rendah dari nilai intrinsiknya tergantung margin of safety yang ditetapkan berapa persen apakah 20% 10% maka dalam contoh ini sekalipun Ben Graham menilai saham ABCD nilai wajarnya memang 192 misalkan saja dia tidak akan mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut di di atas nilai intrinsiknya sebesar 162 jadi dia akan sabar Ben Graham itu akan sabar menunggu harga sahamnya bisa sampai di harga 130 sekalipun nilai intrinsiknya adalah di harga 162 harga 130 ini yang kita sebut dengan margin of safety nah tergantung teman-teman tetapkan 20% atau 10% atau 15% itu terserah oleh teman-teman sekalian nah untuk benar-benar membatasi resiko penurunan dari harga saham tersebut beliau menetapkan harga beli pada level 130 nah level 130 per dolar dari harga saham ABCD ini ini dibawa dari nilai intrinsiknya yang 162 dengan menggunakan model ini maka Opa Ben Graham mungkin akan membeli saham ABCD mungkin tidak akan membeli saham ABCD langsung tapi jika harga sahamnya di kemudian hari turun 130 per lembar karena alasan lain selain alasan jatuhnya prospek pendapatan ABCD jadi dia akan membeli sahamnya sekalipun harga sahamnya itu jatuh sepanjang bukan karena prospek pendapatannya yang mungkin menurun di waktu akan datang maka dia tetap akan membelinya maka barulah Bapak Value Investor itu akan membelinya dengan harga dengan pede jadi ilustrasi sederhaniannya seperti ini misalnya harganya 100 di pasaran 192 setelah teman-teman menggunakan kalkulator nilai intrinsik ini ternyata hasilnya harga pasarnya 8000 ternyata nilai intrinsiknya 2752 dan margin of safety teman-teman tetapkan misalnya 15% atau 10% nah ilustrasi ini kurang lebih seperti itu jadi harga di pasaran 192 nilai intrinsik dari kalkulator ini teman-teman dapatkan 162 per dolar dan karena menetapkan margin of safety 20% maka teman-teman baru akan membeli saham tersebut kalau turun di harga 130 dolar per lembarnya tapi dengan syarat alasan penurunannya itu bukan karena prospek pendapatannya yang mulai menurun saya sering mencontohkan misalnya ada perusahaan pembuat kresek atau kantong plastik misalnya tapi kemudian ada kebijakan pemerintah yang mengurangi atau melarang penggunaan kresek di minimarket misalnya sehingga labanya mungkin akan turun drastis di kuartal akan datang maka teman-teman hindari untuk membeli sahamnya sekalipun secara nilai intrinsik masuk margin of safety nya ada jadi itu kurang lebih pemahaman sederhananya teman-teman sedangkan aktualisasinya di kalkulator saham itu seperti ini jadi teman-teman setelah meng-input data ini harga saham jumlah saham periodenya kemudian margin of safety nya yang ditetapkan 15% kemudian EPS TTM nya jadi TTM itu singkatan dari 3 link 12 month jadi EPS nya selama 12 bulan terakhir di harga ini di level ini kemudian yield obligasi korporat nya sekian 8,50 teman-teman juga sudah mengisi laba bersih 10 tahun terakhir sehingga ada CAGR nya yang didapat disini 5 tahun terakhir ini 10 tahun terakhir maka dia otomatis akan terisi disini teman-teman kalau dia sudah terisi disini teman-teman sudah dapat harga nilai intrinsiknya maka bukan berarti akan membeli di harga ini harga belinya adalah tergantung dengan actual most nya tercapai atau tidak nah actual most itu yang teman-teman isi disini contoh misalnya ini kita isi di harga 2000 harga pasar asra anggap ini contoh actual most margin of safety 15% yang teman-teman tetapkan ini akan berubah menjadi hijau karena ada margin of safety disini harga pasar 2000 sedangkan nilai intrinsiknya 2752 dan margin of safety yang teman-teman tetapkan itu 15% sehingga disini akan ketemu 27,32% margin of safety sehingga ada rekomendasi beli di harga berapa saham ini tentunya dia akan lebih rendah dari nilai intrinsiknya yaitu di harga 2300 sekian nah itu maksudnya teman-teman kalau ada yang belum paham silahkan teman-teman miliki kalkulator sahamnya dulu kemudian lakukan uji coba sebelum 7 April 2023 yang baru melihat hari ini silahkan teman-teman order untuk mendapatkan harga 188.000 saja dari harga asli 600.000 itu kalau teman-teman masuk jadi 100 pembeli pertama jadi pastikan hari ini lihat penjelasan videonya hari ini teman-teman langsung order jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan harga diskon 70% plus 40 plus video premium analisi saham itu kalau masuk 100 pembeli pertama jadi jangan sampai telat oke teman-teman mungkin itu yang bisa disampaikan sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati